Halo guys, kembali bersama saya di channel Lalienskisel Kita kedatangan HP dengan tipe Xiaomi Redmi 9A Ya, dapat anda keseleksikan di layar Ini LCD-nya sudah pada copot, lepas Ini akibat jatuh dari customer Dan customer minta ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi Ya, pertama kita keluarkan slot SIM card-nya Kemudian Kita akan mencoba untuk melepaskan atau membuka casing belakang dari Redmi 9A ini Oke, ini sudah guys Dapat anda saksikan di layar Ini LCD-nya sudah pecah semua Oke, sudah terbuka casing belakangnya Dan langsung saja Kita akan mencoba untuk membuka satu per satu bau Dari Redmi 9A ini Ya guys Kemudian kita akan mencoba untuk Membuka tutup belakang dari papan mesin Dan juga kita buka tutup belakang dari papan charger Oke, setelah itu Kita akan lepaskan Soket LCD dan juga soket baterai Dan juga soket papan cas Yang menghubungkan LCD Dan juga kita copot saja kabel jaringan ya guys Oke Ini dia guys Dan juga biar kita aman untuk memasang LCD baru Nanti kita copot saja Mesin Redmi 9A Dan langsung saja kita copot baterainya Dan juga kita lepaskan saja Kabel jaringan dan juga Papan casnya guys Ini dia guys Sudah dicopot semua Biar kita aman untuk melepaskan Oke Kita tinggal angkat saja LCD lamanya guys Kita tidak usah menggunakan blower lagi Karena sudah copot lagi ini Sudah lepas Oke guys Ini dia Sudah kita lepaskan LCD lama Kemudian Kita akan coba untuk Membersihkan Sisa-sisa lem Yang masih lengket Di frame Redmi 9A Dan juga menggunakan sikat gigi ya Untuk melepaskan atau Menghapus debu-debu Ya Menghapus Melepaskan maksud saya Oke Kemudian kita Memberikan lem LCD ya guys Pada frame Oke Sudah kita pasang Lem LCD Ya Kemudian kita ambil LCD baru Nah ini dia guys LCD baru Dengan Merek OG Super Dan langsung saja Kita Copot beberapa Sticker yang masih Lengket di LCD baru Baik kertas Dan juga sticker ya Kita Lepaskan saja Oke Langsung saja Kita Rapikan saja LCD baru Dan Langsung saja Kita pasang Pada Frame Redmi 9A Ya Kita pasang ya Ya Karena ada dua Soket disitu ya Ada soket LCD Dan juga Soket yang menghubungkan Papan cas Dan langsung saja Kita Erat-erat Supaya Menyatu dengan Frame dan LCD Oke Kita menggunakan Karet Untuk membantu Merekatkan LCD pada Frame Nah ini dia guys Sudah kita Berikan karet ya Oke Kita menunggu Kurang lebih Sekitar 15 menit Untuk menunggu Pengeringan Lem LCD Dan langsung saja Video ini saya skip ya guys Oke Setelah 15 menit Kita Akan mencoba Untuk Membuka Karet Satu persatu ya guys Ya Ini dia guys Ya Kita coba Lepaskan Satu persatu lagi Karet gelangnya guys Dan Kemudian Kita akan mencoba Untuk Menyusun Kembali Beberapa Sperpad Handphone 9A ini Ya Pertama kita pasang Mesin Dan juga Papan Cas Ya Dirapikan saja dulu Ya Dipasang Socket Kabel jaringan Dan juga Socket yang Menghubungkan Papan charger Ya Dipasang Harap Dipasang Semua Ya Dan perlu Diperhatikan Posisi Kabel Antenanya itu Atau kabel Jaringan itu Harus sesuai Dan Langsung saja Kita pasang Baterai Dan juga Langsung Saja Kita pasang Socket Socket LCD Maksud saya Ya Dan juga Socket Baterai Oke Setelah Selesai Semuanya Sudah terpasang Socket Socket Dan langsung saja Kita pasang Penutup Belakang Dari mesin Dan juga Penutup Dari Papan Cas Dan Langsung saja Kita Pasang Satu Persatu Baunya Lagi Guys Ya Ini dia Guys Satu Persatu Kita pasang Baunya Lagi Oke Ini dia Sudah Terpasang Semua Kemudian Kita akan Mencoba Untuk Memasang Casing Belakang Dari Redmi 9A Ini Guys Ya Ini dia Guys Sudah Saya Pasang Ya Di Erat Erat Dulu Ya Supaya Rapat Dan Presisi Ya Ini dia Sudah Saya Rapikan Oke Ini dia Guys Dan Terakhir Kita Pasang Slot Sim card Ya Ada Kartu SD Dan Kartu Telekom Sol Ya Kartu Dari Customer Oke Tinggal Customer Menjemput Handphone Sudah Selesai Oke Demikian Tutorial Dari Alins Kisel Salam Teknis Terima kasih Sampai Jumpa Sampai